Beberapa hari ini air pantai naik sampai ke permukaan, seperti yang terjadi di Gili Trawangan ini. Air pantai dan ombak besar naik sampai ke ruas jalan di sepanjang Gili Trawangan ini. Kebetulan sesekali beli ada kunjungan ke Gili untuk pekerjaan, karena jabang hotel dan restoran tempat beli bekerja ada di Gili Trawangan ini juga. Jadi jarak hotel dan restoran yang ada di Gili Trawangan ini hanya berjarak bibir pantai dan jalan utama. Dan disini juga gak ada jalan asfal, apalagi mobil dan motor juga gak ada. Cuma ada sepeda gayung dan dokar. Dan sama halnya juga yang terjadi di pelabuhan Gilimanuk kemarin, air pantai dan ombak naik hingga tampak seperti di video ini. Jadi agak seram ya kalau lihat penumpang yang mau naik kapal agak terombak ambing atau tergoncang seperti ini. Dan sekarang beli lagi di Pantai Kuta, kawasan Discovery Mall Kartika Plaza. Sekarang ini jam 4 sore dan air pantai juga udah agak sedikit surut, tapi gak seperti yang kita lihat biasanya. Pasang air pantai nyaris sampai ke permukaan. Kira-kira 1 meter lagi itu air udah meluap. Tapi sesekali juga ombak pantai itu naik sampai ke permukaan juga karena hari ini ombak masih lumayan agak tinggi. Tapi gak semua ruas jalan karena ada beberapa ruas jalan yang lebih rendah itu air pantai bisa naik sampai ke permukaan. Dan ruas jalan yang lebih tinggi itu aman dari air pantai. Dan sebelum jam 4 pasang air pantai ini lebih tinggi karena semakin sore, air semakin surut dan ombak juga semakin tenang. Nah ini masih di kawasan Discovery Mall. Nah ini untuk poolnya ini masih buka dan ada juga beberapa pengunjung yang renang. Nah ini di depan kawasan Kartika Plaza Hotel. Dan masih tampak juga beberapa bule. Jadi di kawasan ini masih lumayan rame ya. Orang-orang datang baik itu orang lokal, baik itu wisatawan lokal juga dan wisatawan bule juga itu masih ada datang ke sini. Dan ada juga beberapa yang cuma buat jalan-jalan, duduk, nikmatin ombak ini. Dan ada juga yang jogging, ada juga yang main sepeda. Jadi udah lumayan agak rame ya di kawasan ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Nah Nah Jadi air pantainya itu juga Sempat sampai kesini ya Tadi Jadi ini tampak basah Nah lokasi ini ada Di dekat banjar pantai kuta Jadi kalau kalian suka kesini Ada masyarakat kuta Yang suka ngaben disini Nah ini lokasinya ada disana Karena ini lokasinya lebih rendah Jadi airnya sampai naik kesini Oke sekian dulu video Kali ini terima kasih buat kalian Yang udah nonton Semoga ombak tinggi ini Segera berakhir Jadi gak ada ombak tinggi berikutnya lagi Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini